Assalamualaikum teman-teman Jadi berhubung kemarin itu banyak yang nanyain Tentang keawetan dari chopper ini Disini kali ini aku akan review lagi Setelah aku memakai chopper ini selama beberapa waktu Disini aku udah punya chopper ini sekitar 3 bulan yang lalu ya Tapi aku gak pakai sering Maksudnya aku pakai itu jarang-jarang Karena aku ya jarang bikin bakso atau bubu-bubu yang susah-susah gitu Jadi aku bikin atau aku gunain chopper ini Biasanya buat bikin bakso atau bumbu-bumbu yang banyak gitu Nah kali ini aku mau tunjukin keadaan chopperku selama pemakaian kurang lebih 3 bulan Seperti ini choppernya Disini untuk bahan-bahannya sederhana aja aku mau bikin bakso ayam Untuk ini daging ayamnya pakai bagian dada Ada 200-250 gram Kemudian ada bawang merah, bawang putih yang udah digoreng Ada juga ini merica, penyedap rasa sama garam Ini ada putih telur, satu buah aja Baking powder nanti pakai sedikit 2 sendok makan terigu sama 2 sendok makan tepung kaji Dan ini adalah choppernya Pertama kita masukkan dulu bahan-bahan kecuali tepung ya Jangan lupa ketika mau nyoper itu Si pisaunya ini udah terpasang di mangkoknya ini Jangan sampai ketinggalan Kemudian masukkan daging ayamnya Ini tadi keluar dari freezer ya Kemudian dipotong-potong kecil-kecil jangan lupa ya Nanti lupa nggak dipotong Kemudian untuk bumbu-bumbunya Bawang merah, bawang putih Merica seperti yang aku katakan tadi Lanjut ada putih telur juga Kasih baking powder sedikit aja Satu sendok teh gitu udah cukup Ya, segini aja Masukkan Dimasukkan satu sendok makan aja Nah, kalau udah kita chopper Jangan dimasukkan tepungnya Agar nanti alatnya nggak macet Ditutup dulu Nah, kalau posisinya udah pas Kemudian masukkan Kita masukkan Nah, udah pas gitu Kemudian kita colok Nah, ini colokannya udah aku deketin ya Biar tahu Nah, aku hidupin Kemudian di chop Dan kita mix Bentar-bentar Matiin Kemudian mix lagi Matiin lagi Mix lagi Nah, kayak gitu Pakainya itu jangan terlalu lama Nekannya itu jangan terlalu lama Agar dia nggak gampang rusak Namanya juga chopper Harga Rp70.000 Nah, udah Kita lihat dulu Apakah dia udah halus Kita buka Nah, kayak gini ya Jadinya Jadinya tuh kayak Ini udah aku deketin Tuh, kayak gini guys Menurutku lumayan halus ya Untuk chopper Harga Rp70.000 Kalau kalian mau bandingin Jangan dibandingkan Sama yang harganya Rp300.000 Ya iyalah Rp300.000 Otomatis kan dia lebih awet Sesuaikan saja sama Perekonomian ya Jangan memaksakan hal yang Sekiranya kita nggak mampu beli Toh, kayak gini Kalau aku ya Buat jarang-jarang aja Nggak terlalu sering Tapi tersegantung Sesuai dengan pilihan kalian Kalau kalian mau beli yang lebih mahal sekalian Ya oke aja Kalau kalian cuma Bikin kayak gini Jarang-jarang Bisa banget Coba in chopper ini Kita masukkan Tepung terigu Sama tepung Ini dikit-dikit dulu aja Kalau dirasa Udah kalis Nggak usah banyak-banyak Yang ngasihnya Lagi semuanya aja Biar lebih kalis Bisa diuleng ini Pakai tangan Tentunya tangannya Udah bersih ya Ini air panasnya Udah aku siapin Udah aku kasih Sedikit garam Kemudian tinggal Masukkan aja Ini bakso-nya Udah tinggal di Bentuk-bentuk ini Sindoknya Udah aku kasih Minyak Tanganku Udah aku kasih Minyak Dikit Kalau udah selesai Ngebentuknya Terus kita Rebus Bakso-nya Hingga Matang Atau mengapung Nah selain itu Selain menunggu Si bakso-nya Ini mengapung Kita cuci Seluruh alat-alat Copernya tadi Maaf ya ini Kalau Sekiriling Mas Tafelku Ini Warnanya Kurang menarik Nah ini Kita cuci semuanya Mulai dari Pisau Kemudian Mangkuk Sama Tutup Dan karetnya Kita cuci Yang Mangkuknya Atau 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 Susah Bisa Direndam Dulu Pakai air Cepat Cepat Gak Dia bersihnya Pakai Satu Biasa Aja Kemudian Kemudian Tutupnya Juga Digolak Balik Karetnya Kalau Sudah Kita Singkirkan Dulu Dan Diamkan Dia Hingga Kering Ini harus Sampai Bersih Agar Tidak Parakan Sumpirkan Lanjut Terakhir Kita Akan Cuci Pisaunya Ini Pisaunya Pisaunya Ini Tengah Kajen Kalau Cuci Harus Hati Hati Aku Nucinya Satu Satu Kayak Gini Nah Bagian Atas Kemudian Kita Balik Bagian Bawah Aris Benar Benar Hati Hati Karena Dia Tajem Banget Kayak Cutter Cutter Tensil Itu Ya Di Selah Selah Ini Juga Dibersihkan Nah Kalau Udah Tinggal Dilas Tadi Berarti Nucinya Dari Atas Semua Kemudian Bawahnya Jangan Sampai Ada Yang Sisa Karena Nanti Kalau Dia Sisa Bisa Nyebabin Karakan Kalau Aku Pakai Ini Jarang Jarang Soalnya Untuk Buat Bimbing Itu Paling Aku Bikin Bakso Bimbing Tapi Jarang Sering Nelisinya Itu Kalau Bimbing Itu Aku Alusin Biasa Enggak Aku Chopper Gitu Laku Nelisinya Itu Dibalik Dulu Jadi Semuanya Itu Dalam Keadaan Terbalik Nah Kalau Nanti Dia Udah Kering Semua Baru Nanti Aku Kembalikan Bentuk Chopper Seperti Semua Seperti Gini Tunggu Dia Kering Dulu Baru Nanti Di Wadahin Jadi Satu Nah Ini Baksonya Udah Jadi Tinggal Nanti Kita Siapkan Buat Pelengkapnya Ada Tahu Kemudian Tahu Yang Diisi Baksonya Sama Bihun Dan Kuahnya Ini Kuahnya Udah Aku Bikin Kemudian Masukkan Baksonya Tadi Ini Aku Udah Nyiapin Tahu Tahu Kukus Sama Bihun Nah Ini Baksonya Udah Jadi Sama Pelengkapnya Tinggal Ditata Di Mangkok Tinggal Dikasih Saos Terus Dikasih Sambal Bawang Kalau Udah Kayak Gini Tinggal Di Aduk Dan Tinggal Kita Matang Bismillahirrahmanirrahim Mari Kita Coba Baksonya Ini Daging Ayam Kerasa Banget Ya Tuh Dia Lembut Kalau Kalian Mau Yang Lebih Kenyal Bisa Ditambah Tepung Kanjing Itu Bisa Ditambah Lagi Dia Lembut Karena Banyak Daging Ayam Baksonya Bisa Digoreng Jadi Semacam Naget Nanti Rasanya Dan Ayam 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 Ini Tahunnya Tadi Tadi Aku kasih Ceker Ya Ini Sekian dulu Videoku kali ini Tentang Review Chopper Setelah Pemakaian 3 bulan Semoga Video kali ini Bermanfaat Dan Untuk Kalian Yang Mau Beli Chopper Ini Jual Nanti Aku Kasih Linknya Di Deskripsi Inbox Sekian Dulu Mohon maaf Jika ada Kurang lebihnya Wassalamualaikum Wb Sampai bertemu Terima